Oke, kalau berikutnya, kalau sudah jelas kita masuk ke hepatitis ya. Oke, intinya hepatitis itu seperti ini teman-teman ya. Dia OTPT-nya meningkat, ada kejalan mual muntah, ada demam satu lagi ya, ada demam. Dan dia ada nyeri di log right upper quadrant teman-teman ya, nyeri di tempatnya liver. Dan ikteriknya teman-teman ya, ikteriknya ini kas teman-teman ya, yaitu ikteriknya setelah demam seperti itu ya. Dia ikteriknya setelah demam, jadi demamnya pas demam dia agak ikterik, terus tiba-tiba dia demamnya agak mulai turun dikit seperti itu, belum sampai normal. Tapi turun sedikit, tiba-tiba dia jadi ikterik ya, itu kas pada hepatitis. Nah, itu kas pada hepatitis yang bakteri teman-teman, sorry. Itu kasnya pada yang bakteri, viral, bukan, sorry, salah. Dia hepatitis kas pada viral ya, kalau pada bakteri, dia kasnya apa? Dia kasnya barengan, teman-teman ya, dia ikterik sama demamnya barengan, seperti itu. Jadi, sorry, saya ralat teman-teman ya, yang ikteriknya setelah dari demam itu kasnya pada viral, seperti itu. Bisa A, bisa B, bisa C, bisa D, bisa E, seperti itu ya. Oke, kalau pada amuba, sama teman-teman ya, dia demamnya bisa dibarengi oleh ikterik, seperti itu. Bisa juga hepatitis ini, dia karena OAT atau karena obat-obatan, seperti itu ya. OAT yang paling bikin hepatotoksik itu adalah piracinamid kemarin ya. Bisa jadi karena dia alkohol ya, atau non-alkohol. Seperti itu. Oke. Oke, tadi holmaknya sudah jelas. Demam, malaysia, mualmuntah, ikterik, seperti itu ya, dan gencingnya seperti T. Nah, inilah yang tadi saya bilang tadi, yang hepatitisnya kasnya, sifat ikteriknya kas ya, yaitu hepatitis yang A, yang B, C, D, E, ini pokoknya hepatitis yang kas ya, itu muncul ikteriknya setelah demamnya mulai agak turun, seperti itu teman-teman ya. Jadi, awalnya dia hanya gejala prodomal saja, itu belum ikterik, nanti tiba-tiba demamnya sudah mulai agak turun, tapi masih ada, baru dia muncul kuning-kuningnya, seperti itu ya. Itu kas untuk hepatitis A, E, B, C, D, E ya, seperti itu. Seperti itu karena virus lah. Oke, yang membedakan apa A, E, B, C, D, E ini, yang membedakan adalah rute penularannya sama sifat virusnya, seperti itu ya, kegarasannya. Yang fekal oral itu A sama E ya, ini dia fekal oral, dan sifatnya akut, seperti itu ya, dia sifatnya akut, dan dia bisa sembuh 100%, seperti itu ya. Oke, tapi kalau misalnya dia dengan pregnancy, bisa jadi hepatitis fulminan ya, kalau dengan pregnancy. Nah, yang bahaya itu ini ya, yang B, C, D ini, ini bahaya yang B, C, D ini, karena apa? Karena dia bisa menetap, teman-teman ya, dia bisa menetap, terus dia bisa bikin jadi keganasan, seperti itu. Oke, berikutnya, cara baca status hepatitis, seperti itu ya, cara baca statusnya. Oke, ini biasanya pada hepatitis tipe B, biasanya ya. Oke, kalau hepatitis tipe B, kita periksa HB, S, A, G, anti-HB, C, I, G, M, anti-HB, C, I, G, G, sama anti-HB, S ya. Oke, jangan salah baca ya, ini anti-HB, C, bukan jadi hepatitis C, seperti itu, bukan ya. Ini hepatitis B, C, C-nya itu core ya, seperti itu. S-nya ini hepatitis B, surface, seperti itu ya. Jadi kalau HB, S, A, G, hepatitis B, surface, antigen, seperti itu ya, itu kepanjangannya. Oke, kalau pertama, skenario pertama nih, negatif, 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 negatif. Berarti nggak pernah terinfeksi, nggak pernah divaksin, seperti itu ya. Yang skenario kedua, HB, S, A, G, Nya positif, anti-HB, C, I, G, M, nya positif, anti-HB, C, I, G, 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 Nya positif, seperti itu. Tapi anti-HB, S, Nya negatif. Ini artinya dia terinfeksi, ya. Kemungkinan dalam 6 bulan terakhir dan masih aktif, seperti itu ya. Oke, berikutnya HB, S, A, G, Nya negatif, tapi I, G, G, Nya positif. Dia kemungkinan terinfeksi, tapi dalam proses pemulihan, seperti itu ya. Dia kemungkinan terinfeksi, tapi dalam proses pemulihan. Gimana kalau I, G, G, Nya positif, tapi I, G, Nya negatif, ini yang negatif, jadi yang positif cuma HB, S, Nya sama I, G, Nya, ya. Kemungkinan dia terinfeksi, tapi lebih dari 6 bulan yang lalu, ya. Dan dikendalikan secara sukses oleh sistem kekebalan tubuh. Jadi tubuhnya mulai bisa menekan si virusnya untuk stop replikasi, ya. Gimana kalau 3 ini negatif, cuma HB, S aja yang positif, seperti itu ya. Ini artinya dia pernah divaksinasi, seperti itu ya. Tapi dia nggak pernah terinfeksi, teman-teman, ya. Dia pernah divaksinasi, seperti itu. Tapi dia nggak pernah terinfeksi. Gimana kalau dia HB, S, A, G-nya positif, terus dia anti-HB, C-nya, I, G, G-nya positif, seperti itu. Jangan-jangan dia infeksinya kronis. Udah gitu aja, ya. Jadi pembacaan hasilnya, teman-teman patokkan dari tabel ini aja, ya. Tidak usah dibingungkan lagi. Ada yang ingin tanyakan sampai sini? Oke. Oke. Kalau nggak ada, kita masuk ke tes-tes fungsi hati, ya. Jadi ada banyak sekali tes-tes untuk melakukan fungsi hati, ya. Paling sering dipakai adalah SGOT, SGBT. Namanya AST, ALT, ya. Ini yang SGBT ini, yang ALT ini, dia lebih spesifik untuk pelayanan hati, ya. Dia lebih spesifik. Karena SGOT juga ada di otot-otot, seperti itu. Lalu LDH. LDH nggak begitu spesifik, ya, untuk HEPAR, ya. Lalu ALP. ALP ini juga nggak terlalu spesifik pada HEPAR, tapi dia menaik pada karsinoma HEPAR, ya. Lalu gamma-GT, GGT, ya. GGT ini lebih sering pada ini. Kelainan dari dinding, apa itu namanya? Dinding, dinding sistem bilir, ya. Sistem bilir, ya. Dia lebih sensitif untuk yang kelainan-kelainan sistem bilir, ya. Jadi, Ictilus Obtutif, Kolangitis, Kolangitis, dia lebih sensitif daripada SGOT, SGBT, ya. Oke, berikutnya cek bilirubin, ya, seperti biasa. Ya, ini tadi sudah dijelaskan. Sudah ingin tanyakan yang tadi? Oke, kalau nggak ada, kita bahas spesifik sebentar, ya, per jenis hepatitisnya, ya. Pertama, hepatitis virus A, atau HAV, ya. Ini bener-benernya fekal oral. Dia inkubasinya 15-50 hari, ya. Prodomalnya bisa 2-3 minggu, seperti itu. Terus masa kuningnya bisa 1-4 minggu, ya. Nah, kalau dia sudah masa kuning, kalau kamu yakin ini hepatitis A, kamu edukasi pasien nyabuk, kuningnya bisa bertahan 1-4 minggu, ya. Tapi nggak apa-apa, seperti itu. Nanti dia akan pulih sendiri. Ini kalau kamu yakin hepatitis A, ya. Dok, yakinnya dari mana, seperti itu, ya. Kamu dari anamnesis, pernah nggak jajan sembarangan? Ada nggak penularan di asrama, atau penularan secara massal, seperti itu, ya. Karena dia fekal oral, seperti itu. Nah, kadang ada nih rumah sakit yang bisa meriksa anti-HAV-nya, HVA-nya, ya, seperti itu. Kalau dia bisa meriksa hepatitis A, enak, seperti itu, ya. Tapi kalau dia nggak bisa meriksa hepatitis A, ya kamu coba cek hepatitis B-nya. Kalau hepatitis B-nya negatif, ya kemungkinan hepatitis A, ya, seperti itu. Nah, perlu di edukasi juga, virusnya ini ada di tinja, seperti itu, ya. Jadi meskipun dia kuningnya sudah hilang, dia masih bisa menyebarkan, ya. Itu yang bisa bikin penyebaran virusnya. Jadi dia ada di tinja 2 minggu sebelum dan 1 minggu setelah kuning, ya. Nah, kalau dia sebelum dan setelah kuning ini, perlu di edukasi juga. Kalau misalnya pakai toilet, benar-benar dibersihkan, ya, dan piring sendok, semua makanannya nggak boleh dicampur, seperti itu. Berikutnya, nah, vaksin H-AV, ya. Hepatitis A ini bukan sedang dibuat, sih, teman-teman, ya, tapi sudah ada, seperti itu, ya. Tapi yang di Indonesia, dia sediaannya nggak ada yang sendiri, anti-HAV, ya. Dia ada, adanya sediaannya itu bentuknya double, seperti, jadi dengan anti-HAV sama hepatitis B-nya, seperti itu. Nama merek dagangnya, kalau nggak salah, twin ricks, kalau nggak salah, ya. Nah, jadi kalau kamu mau vaksin hepatitis A sendiri, gitu, ya, yang sendirian itu sampai di Indonesia nggak ada sediaannya, ya. Di Indonesia sediaannya adalah twin ricks, seperti itu. Jadi dia paketan, vaksin hepatitis A sama sekaligus vaksin hepatitis B. Dulu saya divaksinnya antara paket ini, ya, sebelum saya koas. Oke, pengobatannya cukup bed rest aja, ya. Nggak perlu dikasih obat macam-macam, cukup bed rest aja. Obatnya simptomatik saja, ya. Nanti SGOT-SGPT-nya perlahan akan turun. Berikutnya... Hepatitis... Ada yang ternyata kan, ada hepatitis A. Oke, nggak ada. Nah, berikutnya hepatitis B, ya. Hepatitis B ini masih ada, ya. Masih banyak di Indonesia, ya. Oke. Rute penularannya sekarang. Ini perlu jadi edukasi ke pasiennya. Pertama, dia ada riwayat transfusi. Dok, darahnya dari PMI, gitu ya. Apakah bisa menular lagi, seperti itu, ya. Jawabannya, bisa, teman-teman, ya. Meskipun PMI sudah melakukan screening, tapi dia sifatnya tetap bisa menular, ya. Seperti itu. Karena yang melakukan screening ini bisa jadi ada human error, seperti itu, ya. Jangan-jangan alat untuk screeningnya penyimpanannya nggak benar. Jadi dia false negative atau false positive, seperti itu, ya. Jadi meskipun transfusinya darah yang dari PMI, tetap bisa terkena, teman-teman, ya. Berikutnya, cairan tubuh. Jadi secara seksual juga bisa menular. Berikutnya, transplantasi organ atau jaringan, juga bisa, ya. Lalu, kontaminasi jarum dan alat suntik, seperti itu, itu juga bisa. Berikutnya, ada ibu kebayi, seperti itu, ya. Tapi dari ibu kebayi ini sifatnya secara hematogen, seperti itu, ya. Secara hematogen. Jadi, waktu dia kelahiran, mungkin karena ada luka-luka, seperti itu, bayinya ketelan darah dari si ibu, ya. Nah, sekarang progresi infeksi hepatitis, hepatitis B, ya, khususnya. Jadi, kalau dia kena hepatitis B, dia awalnya fase akut, nih, seperti itu, ya. Nah, nanti dia ada dua outcome. Dia antara sembuh atau antara jadi pengidap, seperti itu, ya. Nah, kalau dia jadi pengidap, jangan-jangan, dan nanti dia jadi hepatitis kronis, seperti itu. Nah, nanti dia ke hepatitis kronis, dia bisa sembuh lagi, bisa jadi cirosis, seperti itu, ya. Nah, nanti kalau dia jadi cirosis, dia nanti ada dua outcome-nya. Dia bisa ke cirosis tanpa gejala, atau nanti dia ke meninggal, atau nanti dia ke kanker hati, ya, seperti itu. Ini progresnya lama, teman-temannya, 30-50 tahun, ya, seperti itu. Jadi, kalau kamu ketemu orang tua, cirosis hepatitis, seperti itu, ya, terus HBS-AG-nya positif. Jangan-jangan dia kena hepatitisnya dulu, waktu masih kecil, seperti itu, ya. Nah, kapan dikatakan hepatitis B kronik? Kalau dia HBS-AG-nya lebih dari 6 bulan, ya. Positif lebih dari 6 bulan, terus sudah masuk ke kronik. Dia ada yang kronik persisten, ada yang kronik aktif, seperti itu, ya. Kalau kronik persisten, dia positif terus, tapi SGOT, SGBT-nya normal, ya. Berarti dia kronik persisten. Kalau dia kronik aktif, dia HBS-AG-nya positif, terus SGBT-nya meningkat, ya, seperti itu. Eh, HBE-AG-nya, sorry. Bukan HBS-AG-nya, HBS-AG-nya pasti positif, seperti itu, ya. Tapi kalau HBE-AG-nya negatif, SGBT-nya normal, berarti dia persisten. Kalau dia HBE-AG-nya atau HBVDN-nya positif, berarti dia replikatif, ya. Berarti dia lagi aktif-aktifnya untuk replikasi, sangat menular, teman-teman, ya. Oke, ada yang ingin tanyakan hepatitis B? Kalau ada ke hepatitis B positif, kamu langsung rujuk ke PDL, teman-teman, ya. Langsung rujuk ke penyakit dalam. Itu sesuatu bukan ranah kita lagi, ya. Oke, ada yang ingin tanyakan? Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, kita masuk ke hepatitis C, ya. Hepatitis C ini, dia sama juga ke hepatitis B, dia menularnya melalui produk-produk darah, ya. Pokoknya sama kayak hepatitis B yang tadi, penularannya, ya. Gambar klinisnya dia mirip HVB yang ringan, tapi tanda-tanda ekterusnya biasanya ringan, menurutnya, seperti itu. Jadi pemisahan lab-nya, dia ada tiga tipe, yaitu monofasik, yaitu kenaikan ALT hanya sekali, dan juga dengan penurunan batas normal. Berikutnya ada bifasik, yaitu kenaikan ALT di susu penurunan, seperti itu. Kemudian naik sekali lagi. Berikutnya ada yang pelatau mendatar, ya. Jadi ALT-nya naik terus datar, seperti itu, ya. Oke, nah ini biasanya di Jakarta, teman-teman. Di Jakarta paling banyak ini penyalahgulan narkotika, ya. Jadi orang-orang yang penyalahgulan narkotika, kebanyakan hepatitis C-nya positif. Berikutnya hepatitis D, ya. Hepatitis D ini dia satu geng sama hepatitis B, ya. Jadi dia menyertai hepatitis B, biasanya, ya. Inkubasi 30-180 hari, resiko ganasnya 5 persen, ya. Ya, pengobatannya sama kayak hepatitis B nanti, ya. Berikutnya hepatitis E, ya. Hepatitis E ini dia fecal oral, ya. Dia fecal oral, kerja klinisnya sama kayak hepatitis A, seperti itu. Dia ganas bila pada kehamilan. Nanti dia bisa bikin hepatitis fulminan, ya, kalau pada kehamilan. Nggak ada obat-obatan khusus, vaksinnya masih belum ada, kita secara simptomatis saja, ya. Ya, berikutnya ada yang baru, nih, hepatitis virus G, ya. Virus G, hepatitis G ini baru. Dia dapat ada di seluruh dunia. Dia penurunannya jadi kontak darah, ya, sama hepatitis B tadi. Dia jarang kuning, tapi SGU-T, SGU-T-nya sedikit naik, seperti itu, ya. Dia biasanya penyerta, nih. Penyerta satu geng juga sama hepatitis B sama hepatitis C, ya. Dia satu geng. Perkembangan menjadi kronis sampai sekarang belum jelas, karena hepatitis G ini baru, ya. Vaksinnya belum ada. Ya, ada yang ditanyakan, hepatitis? Nggak ada. Berikutnya kita masuk ke cirosis hepatitis, ya. Cirosis hepatitis ini dia fibrosis paru, eh, fibrosis paru, fibrosis hati, sorry, salah sebut, ya. Dia fibrosis hati. Kenapa dia bisa fibrosis hati? Karena dia kerusakan sel-sel hepatosit, ya. Paling sering karena akibat hepatitis B, seperti itu. Nah, karena dia mengalami fibrosis, heparnya akan mengecil, seperti itu, ya. Kalau dia nanti membesar lagi, jangan-jangan dia sudah sampai ke CA, ya, seperti itu. Jadi, cirosis itu heparnya mengecil. Terus nanti kalau dia membesar, dia kemungkinan yang membesar itu adalah CA-nya, seperti itu, ya. Oke, etiologinya bisa karena hepatitis B, bisa karena alkoholism, bisa karena immunologi, seperti itu, ya. Karena hepatitis immunologi, autoimun, sorry. Hepatitis autoimun, atau karena fatty liver disease, ya, juga bisa. Tapi, paling sering menyebabkan adalah hepatitis B. Nah, gejala klinisnya apa? Tanda kasnya ini, ya. Pertama, kalau dia kompensata, dia nggak ada keluhan apa-apa. Dia asimptomatik, seperti itu, ya. Nah, kalau nanti dia jadi simptomatik, dia masuk ke dekompensata. Gejala kasnya ini, se-K, C, ya. S, spider nevi, E, eritema palmaris, K, kolateral vein-nya ada, A, asites, S, plenomegali, I, inverse albumin globulin, A, hematosis merena, ya. Oke, apa itu inverse albumin globulin? Jadi, normalnya albumin itu lebih banyak daripada globulin, ya, normalnya. Nah, saat kamu cek albumin sama globulinnya, tiba-tiba globulinnya lebih banyak daripada albumin, seperti itu, ya. Oke, jadi kalau selalu kami pede, ada tanda-tanda sekasi ini, kalau tidak dilakukan lagi, itu adalah cirrhosis hepatis, ya. Oke, saya jelaskan. Nah, komplikasinya apa? Komplikasinya dia bisa bikin varices esofagus, ya. Dia bisa pecah. Nanti dia jadi bikin muntah-muntah darah. Berikutnya, dia bisa bikin komah hepatikum, ya, karena kelebihan amonia dalam darah. Berikutnya ada hepatorenal syndrome, ya. Jadi, dia bisa ada kerusakan di renal juga. Komisian penunjangnya, kita bisa lakukan UYSG, kita bisa lakukan endoskopi, ya, untuk melihat varices esofagusnya. Ada yang ingin tanyakan sampai sini? Oke, nggak ada. Terapinya, kita definitifnya dengan transplantasi hepatis ini definitifnya, ya. Tapi sampai sekarang di Indonesia masih belum ada. Berikutnya, dia terendah protein, yaitu jangan dikasih protein terlalu banyak, nanti takutnya jadi amonia, ya. Inilah kenapa alasan juga dikasih laktulosa, ya. Dikasih pencahar. Biar apa? Biar si fesisnya nggak terlalu lama di seluruh cerna, seperti itu, ya. Karena kalau fesisnya terlalu lama di seluruh cerna, takutnya dia bisa jadi amonia terlalu meningkat. Atau urenya meningkat, seperti itu, ya. Kalau urenya terlalu meningkat, amonia terlalu meningkat, dia bisa bikin enzolopati hepatikum, seperti itu, ya. Oke, berikutnya, kita kasih somatostatin untuk menurunkan apa? Untuk menurunkan hipertensi portalnya, ya. Kenapa dia terjadi hipotensi portal Karena dia hatinya mengecil tadi Jadi venanya terbendung Ada yang ingin tanyakan terapinya Kalau tidak ada Kita masuk ke padaran seluruh cerna Padaran seluruh cerna ini kita bedakan Dia seluruh cerna atas atau Bawah Apa batas atas sama bawahnya Batasnya adalah ligamentum trits Jadi ligamentum trits ini Dia merupakan batas Jadi seluruh cerna atas sama seluruh cerna bawah Seperti itu ya Bedakan dengan letak tinggi sama letak rendah Teman-teman ya Kalau obstruksi letak tinggi, letak rendah Dia bukan ligamentum trits batasnya ya Tapi kalau dia batas seluruh cerna bagian atas Seluruh cerna bagian bawah itu ligamentum trits ya Kalau atas dia bejala klinisnya hematomasis Melena ya Dia etologinya bisa jadi ruptus varices esofagus Bisa karena urcus vecticum atau malodi westi Ruptus esofagus Daticis erosif Pokoknya atum malignansia Seperti itu Tapi kalau dia di bawah Dia bejala klinisnya hematomasis Yaitu BAB-nya bercampur darah Teman-teman ya ingat bercampur darah Jadi warnanya masih ada warna darahnya ya Kalau melena Dia darahnya sudah gak kelihatan lagi Tapi warnanya kayak aspal ya Abu-abu gitu Kalau hematomasis Etiologinya bisa karena hemoroid Bisa karena divertikulosis Kolitis Fisura perianal Diverticulum erkel Malignansia Dengan nostiknya Antara dua ini bisa dilakukan endoskopi Untuk yang di atas Kalau yang di bawah kita lakukan kolonoskopi Setelah sana gimana Kalau yang di atas Kita berikan somatostatin Vasopresin Atau oktreoid Definitifnya kita injeksi sklerosana Antara ligasi varices Kalau asal mencernal bagian bawah Kita hemoroid Ya topikal saja ya Kalau parah baru di operasi Misalnya kita lakukan skleroterapi Untuk divertikulosis Dengan injeksi epinephrine Atau cotorization Ya ada yang ingin tanyakan Gak ada Kalau gak ada Kita masuk ke IBS ya IBS ini Irritable Bowel Syndrome Teman-teman ya Irritable Bowel Syndrome Ini kan katanya Irritable Bowel Syndrome ya Berarti dia gak ada Kalian organik Seperti itu Dia hanya fungsional saja Gimana sih Gejala klinis IBS Teman-teman ya Intinya Gejala klinisnya itu Dia Spaket perut Atau gak nyaman di perut Terus ada Perubahan dari Defekasinya ya Dia bisa ada Bisa ada Konstipasi Bisa ada diari Seperti itu Nah Gimana untuk Mendiagnosisnya Kita bisa pakai ROM 3 ya ROM 3 ini ada Kriteriannya Yaitu pertama At least 3 days per month In last 3 months Seperti itu ya Ini kriterian 3 Dan onsetnya At least 6 months prior to diagnosis Seperti itu ya Jadi dia mulai mengalaminya Minimal 6 months sebelum dari diagnosis itu Lalu disertai dengan ini Keluhan membaik dengan defekasi Seperti itu ya Keluhannya di perutnya Berkaitan dengan Frekuensi BAB Seperti itu Lalu Keluhan dari Kejalannya Disertai dengan Perubahan dari BAB nya Seperti itu ya Bisa karena Bisa jadi dia Mentret Bisa jadi dia Konstipasi Ini harus menuhi ini Oke Nah sekarang ada Kriteria ROM 4 Seperti itu ya Apa yang membedakan ROM 3 sama ROM 4 Kalau ROM 4 Dia pakainya Satu hari per week saja Sudah cukup ya Jadi kalau ROM 3 Dia 3 days Seperti itu Tergantung OKMPD nya Dia nanyanya yang mana Seperti itu Kalau ROM 4 Cuma beda disitu Dan juga Ada satu kata yang beda Related Kalau ini kan improvement Seperti itu ya Improvement berarti membaik Kalau ROM 4 Dia mengganti katanya Dengan berhubungan Dengan defekasi Seperti itu Oke berikutnya Sama semuanya Yang 2 3 ini masih sama Oke 2 2 nya Tapi tetap sama ya Dia 2 2 nya Harus memenuhi 6 month ya Jadi minimal Sudah ada Kejarnya 6 minggu yang lalu Nah IPS tadi Dia karena bisa diare Bisa konstipasi Dia ada punya tipenya nih Ada yang tipe diare Ada yang tipe konstipasi Ada yang tipe campuran Ada yang tipe unsubtype ya Etiologi sampai saat ini Tidak diketahui Tidak ada klien organik Pokoknya ya Oke Penanganannya gimana dok Penanganannya Ya sesuai dari Gejala klinisnya Kalau dia diare Kita bisa berikan Atapul git Kalau dia konstipasi Kita bisa berikan Laktulosa ya Oke ada yang ingin tanyakan IPS Gak ada Kalau gak ada Kita masuk ke IBD ya IBD ini Dia ada 2 penyakit Penyakit Crohn Atau kolitis ulceratif Sesuai namanya Inflamatory Bawah disease Berarti dia Inflamasi Seperti itu ya Gejala kasnya apa Gejala kasnya dia BAB berdarah Ya hemat Bematoskesia Yang membedakan Crohn disease Sama kolitis ulceratif apa Kalau Crohn disease Dia lokasinya Paling sering Teman-teman ya Paling sering dia Ileosekal ya Tapi dia bisa Semua Semua GI tract Sebenarnya Tapi paling sering Ileosekal Dan dia skip lesion Seperti itu ya Jadi dia lesinya itu Ada skip-skip Seperti itu Jadi kalau kamu Terapong pakai Kolonoskopi Dia lesinya Ada lesi Terus ada mukosa normal Terus ada lesi lagi Ada mukosa normal Ya Dia skip-skip Seperti itu Tapi karena dia Lokasinya GI tract Jadi dia bisa Kenanya dari ujung bibir Sampai ujung anus ya Di bibir Atau di murud Dia bisa jadi Ada sariawan-sariawan Seperti itu Itu sudah masuk ke skip lesion Ya Gejala klinisnya Dia ada Diari berdarah juga Tapi dia lebih parahnya Lebih dominanya Ada nyeri kolik Kalau di x-ray Dia ada string sign Kalau endoskopi Dia cobblestone ya Kalau kolitis ulceratif Dia lokasi inflamasinya Direktum Seperti itu ya Dia continue Ke arah proksimal Jadi dia tidak ada skip-skip Jadi dari direktumnya Dia ada lesi Continue ke arah proksimalnya ya Dia ke dalamnya Bisa sampai ke submukosa Dan dia lebih dominan Diari berdarahnya ya Komplikasinya bisa Ke toxic megakolon Dari Pemisahan x-ray-nya Dia split pipe colon ya Split pipe itu jadi Kayak Kayak pipa Seperti itu Jadi dia rapi Kayak pipa Gak ada host tray-nya Oke ya Ini gambarannya saja Nah ini teman-teman ya Oke Nah ini Dia ada Skip-skip lesionnya Seperti itu Dia ada skip lesionnya Dia lesi Normal Lesi Normal Lesi Normal ya Seperti itu Nah Kalau yang Ulceratif kolitis Yang kayak gini nih Dia ada Ini semua ya Dia ada Lesi semua Nah ini tadi Gambaran lead pipe colon ya Jadi dia colonnya itu Kayak rapi Bener ya Rapi bener Kayak gak ada Austranya Kayak pipa Seperti itu ya Jadi mulus Kayak pipa Nah ini ada String sign nih String sign nih Tadi punyanya Si Chron disease Teman-teman ya String sign Yang ini ya Kayak Benang Seperti itu String sign Oke Secara histopathologi Kalau kolitis Observativa Dia ada Abses di Kripta ya Tapi kalau penyakit Chron Dia ada Granuloman Nukasiosa ya Jadi jangan dikecokkan ya Dengan ada Granuloman Kalau ada Granuloman Nukasiosa Itu berarti Penyakit Chron ya Kita telasananya apa Sampai saat ini Etiologinya yang Maling Dicurigai Adalah Autoimmune Seperti itu ya Jadi kita Berikan Immunomodulator Tapi yang Memberikan Tata sana adalah Dokter spesialis ya Kita hanya Diagnosis dan Merujuk saja Oke ada yang Yang ingin Tanyakan Sampai sini Oke Oke kalau gak ada Kita masuk ke Yang infeksi-infeksi ya Oke pertama Kita bahas Dicentri Oke agennya Bisa basiler Bisa sigilosis Bisa sigilar Dicentri Gejalanya Dia diare berdarah Ya Dan ada demam Seperti itu Dicentri ini Diarenya Benar-benar parah Ya Bisa lebih dari 10 kali per hari Bahkan orang itu Bisa spend His entire day Di WC Seperti itu ya Dan baunya Bau amis Toksinnya Namanya sigatoksin Ya Atau itu Bersifatnya sitotoxic Tata lasananya apa Tata lasananya Si provloxacin 2x500 ya Penunjangnya Dari fecal smir Ada sigela ya Gold standarnya Tetap kultur Karena dia bakteri Oke Ini kejalannya Oke Berikutnya Amuba ya Amobiasis Dia tetap BAB berdarah ya Seperti itu Tapi ada tanda khas Di Amuba ini ya Tanda khasnya itu Seperti ini Pasiennya itu Selesai BAB ini ya Dia selesai BAB Tapi dia ngerasa BABnya itu Tidak puas Seperti itu ya Nah kamu tanyakan Ke pasiennya Bu BABnya puas Tidak ya Jadi maksudnya puas itu Kayak Sudah selesai BAB ini Tidak ada lagi yang keluar Tapi dia ngerasa Kayak pengen ada yang keluar Seperti itu ya Kayak ngerasa Masih ada Seperti itu Itulah kejelah khas Di Amuba ya Akhirnya adalah Entamuba istiologika ya Komplikasi ini Bisa naik ke Apses hepar Seperti itu Naiknya lewat mana ya Lewat vena-vena tadi Teman-teman ya Dia naik ke hepar Kursus standarnya Tetap ini ya Vecal smear Ketemu Amubanya ya Itu kursus standarnya Kita laksananya Kalau Amuba Kita pakai Metronidazole ya 3x500 3-5 hari Berikutnya Kolera ya Kolera ini Sudah tidak ada lagi ya Jadi kalau kamu ketemu Kolera Wajib lapor ke Dinkesnya Jadi heboh nanti ya Etiologinya apa? Etiologinya Vibrio cholera ya Yaitu Bakterinya Gram negatif Berbentuk koma Ini ya Bentuknya koma Seperti ini Kadang kata koma ini Dikeluarkan di UKMPD Seperti itu ya Terus misinya Vecal oral Gejalanya rice water Diare ya Diarenya Benar-benar Bukan warna coklat lagi Dia benar-benar Diarenya Sudah sampai warna Abu-abu Seperti itu ya Karena apa? Karena yang kotoran Bukan kotoran Yang keluar air Seperti itu ya Gold standardnya Tetap kotor ya Ketalasanannya Resusiasi cairan ya Karena apa ya? Karena dia keluarnya cairan semua Semua diare Gold standard Ketalasanannya adalah Resusiasi cairan ya Tapi definitifnya Antibiotik ya Bisa pakai Toxiciclin Bisa pakai Tetra Bisa pakai Cipro Seperti itu ya Terserah nanti Yang ada yang apa Oke Ada yang ingin tanyakan Infeksi-infeksi Yang diare-diare Tadi Kalau tidak ada Kita masuk ke demam Tivoid Demam Tivoid ini Penyebabnya adalah Salmonera tipi Dan Salmonera paratipi Gejala klinisnya Demamnya pasti Lebih dari 7 hari Dan polanya Stagrader Jadi makin lama Makin naik demamnya Dan ada gejala GI tract Ada gejala nyeri abdomen Ada gejala diare Ada gejala kembung Ada gejala mual muntah Ini ada vaksinnya ya Sintivoid ini ada Penelitian fisiknya Biasanya pasiennya Tidak sampai lethargia Ini tidak sampai Seperti ini Kalau sudah parah saja Saya sampai disini Berikutnya ada Beradiga dia relatif ya Tapi beradiga dia relatif ini Kalau sudah parah banget Kalau masih awal-awal Yang tidak ada Seperti itu ya Berikutnya ada Rosepot ini Rosepot ini kalau sudah parah juga ya Kalau masih belum parah Masih tidak ada Jadi ini paling sering Ditemu ya Di Indonesia Masih banyak banget Demantivoid ini ya Apalagi Suka jajan tengah Suka jajan semarangan Terus penjualnya Juga tidak tahu Higienis Seperti itu ya Masih banyak banget Demantivoid ini Oke Pemeriksaan penunjangnya Yang paling bagus Kursantannya adalah Kultur ya Seperti itu Berikutnya ada Pemeriksaan tubex Ada tipidot Ada uji igm Sama ada uji widal ya Yang paling Bagus yang mana ya Yang paling bagus sebenarnya Antara tubex sama tipidot ini Teman-teman ya Ini lebih Lebih sensitif Sama lebih spesifik Biasanya Kalau widal Biasanya kita Tidak terlalu spesifik Tapi widal ini murah Itu ya Inilah kenapa Widal ini Banyak-banyak Di bus kesemas Tapi kalau kamu mau Periksa pas tawarkan Kepasanya Check tubex Atau tipidot ya Oke Nah Sekarang kulturnya Kulturnya dari mana Dia ambil sampelnya Seperti itu ya Kalau misalnya Dia baru Baru Satu minggu Sampai dua minggu Ke jalannya Kita ngambil dari darah ya Tidak perlu sampai Susun tulang ya Tidak perlu ya Dari darah aja sudah cukup Tapi kalau sudah Dua sampai tiga minggu Tidak Ke jalannya Kita dari fesis ya Antara dua sampai tiga minggu Tapi kalau sudah sampai masuk Antara tiga sampai empat minggu Dari urin ya Seperti itu Oke Total laksananya gimana Ya Tira baring saja Teman-teman ya Oke Antibiotiknya Sebenarnya Banyak teman-teman ya Ada golongan Florokuinolon Ada ciprofloxacin Ada golongan Colomfenicol Ada golongan dari Ceptriaxon Temannya Dari cefalosporin Oke Nanti kita jelaskan Pemakaian antibiotiknya ini Di Kelas besok Teman-teman ya Kelas infeksi ya Karena nanti tiap Tiap umur Itu beda DOJ-nya ya Nanti kita jelaskan besok Di kelas infeksi Komplikasinya apa? Komplikasinya bisa bikin Perforasi usus ya Tapi zaman sekarang Sudah gak ada lagi Teman-teman ya Bisa bikin Peritonitis juga Bisa bikin Encephalopathy Bisa bikin koma ya Tapi sampai sekarang Sudah gak ada lagi ya Sekarang Pemakaian antibiotik Sudah cukup baik Untuk meneradikasi Untuk Membunuh Kumantaritifoid ini Untuk GEH Ada yang ingin tanyakan? Mohon izin bertanya dokter Boleh Kalau untuk diare yang karena patogen-patogen E. coli itu kira-kira masuk gak ya dok? Kalau diuka MPPD Yang E. tag, E. hack gitu Oh masuk itu ya Itu nanti akan besok saya jelaskan di infeksi teman-teman ya Sekarang saya jelaskan di infeksi Oke Nanti Ada bedanya E. hack, E. tag Seperti itu ya Nanti saya jelaskan di infeksi Karena itu nanti lebih cenderung ke arah infeksi ya Tapi tata laksananya sama teman-teman ya Yaitu Ciprofloxacin Yang ingin tanyakan lagi Enggak ada Yang ingin tanyakan lagi Yang ingin tanyakan lagi